Intro Dilansir dari suara.com FPI kasih peringatan ke Ahok setelah bebas penjara pada 24 Januari nanti Hati-hati, mau apa? Ormas FPI memberikan peringatan jelang Basuki Cahaya Purnama atau Ahok bebas penjara pada 24 Januari 2019 mendatang FPI berharap terpidana kasus penistaan agama itu sudah sadar dengan kesalahannya selama ini di dalam penjara Pelajaran yang dimaksud adalah agar Ahok berhati-hati dalam berbicara Ahok dinyatakan bersalah menista agama karena mengutip surat dalam Al-Quran Al-Ma'idah jelang kontestasi Pilkada Jakarta 2017 Semoga apa yang terjadi jadi pelajaran berharga buat Ahok untuk berhati-hati dengan mulutnya Kata Jubir FPI Selamat Ma'arif saat dihubungi suara.com Namun terlepas dari itu dirinya tetap menghormati proses hukum yang berlaku Bebasnya Ahok diakuinya sebagai sebuah proses hukum yang sah Ketika sudah sesuai aturan hukum kami hargai proses hukumnya terangnya Ahok sempat membuat heboh karena Ahok menyebut jangan mau dibohongi pakai surat Al-Ma'idah Meskipun mungkin maksud Ahok ialah masyarakat Jangan mau dibohongi calon pemimpin yang hanya menggunakan ayat-ayat sebagai tameng Agar terpilih ucapannya itu mengakibatkan ratusan ribu masa Berunjuk rasa pada 2 Desember 2016 lalu yang dikenal sebagai aksi bela Islam 212 Setelah itu Ahok mendekam dan dinyatakan bersalah sehingga mendekam di dalam penjara Terima kasih telah menonton